Pergerakan penumpang di bandara kian hari kian banyak terlebih mendekati lebaran tahun 2022 ini. Menurut prediksi pihak pengelola bandara internasional Syamsuddin Nur, puncak arus mudik di bandara pada 30 April yang diperkirakan hingga 7.000 penumpang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasinpos, Nurholis Huda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Huda. Ya, Sobat Tribunis, dapat kami laporkan bahwasannya di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, ini sudah mulai terlihat pergerakan penumpang yang kian hari kian banyak terlebih mendekati pada tahun 2021 ini. Menurut dari prediksi atau data yang ditikun dari pihak pengelola bandara internasional Syamsuddin Nur ini, untuk perkiraan puncak arus mudik itu akan terjadi pada 30 April yang mana nanti itu akan diprediksi itu sampai 7.000 hingga 9.000 penumpang. Nah, dari data ini, otomatis pihak bandara perlu mengantisipasi beberapa langkah-langkah yang harus disiapkan. Pertama, yang disiapkan oleh pihak bandara yaitu membuka pusko arus mudik atau pusko lebaran di tahun ini. Kemudian juga yang paling penting ini menambah jam operasional yang tadinya itu dari jam 6 pagi hingga pukul 19.00. sore atau maghrib gitu, dan kini diperpanjang 3 jam dari pukul 6 pagi hingga pukul 22 atau malam gitu. Dan dari prediksi ini, untuk pihak bandara sendiri juga merangkul beberapa maskapai untuk dapat maskapai baru untuk memperkuat atau memperkuat slot-slot penerbangan yang ada di tujuan yang prefiknya banyak, yakni di tujuan Jakarta dan Surabaya. Ini slot-slot ini ditambah dan bahkan besok ini rencananya akan ada penambahan maskapai baru, yakni super air jet yang akan dari Jakarta ke Banggermasin, begitu pula sebaliknya. Dan dari pihak maskapai lainnya juga ada yang sudah mengkonfirmasi untuk menambah 10 slot penerbangan, yakni dari pihak Lion Air dan menyusul juga dari pihak CityLink yang juga akan menambah slot penerbangan. Kemudian juga ada, untuk Garuda masih belum. Dari pantauan kami di lapangan, untuk warga di Kalimantan Selatan ini rata-rata untuk pekerja, baik itu sawit ataupun bangunan, ini memilih mudik duluan agar tidak terjebak dari pada kemacetan atau kepadatan arus balik nanti yang akan diprediksi tanggal 30 April. Dan untuk arus balik, ini akan diprediksi lagi ketika H plus 7 atau tanggal 7 di bulan Mei. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari Banggermasin, kembali ke rekan. Baik, terima kasih Nurholi Sudha atas laporan Anda dan Tribunar. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Relation Manager Bandara Syamsudin Norbanjermasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya Pak, saat ini memang kalau kita perhatikan data kenaikan penumpang itu ada kenaikan. Ada kenaikan antara ya masih sekitar 5-10% dari hari-hari sebelumnya. Namun masih berada di bawah kisaran 3.000. Nah beda dengan sebelum bulan kuasa ya. Sebelum memasuki bulan kuasa, kita sempat 2-3 minggu sebelumnya itu di atas 3.500 penumpang yang berangkat. Atau datang dan berangkat kurang lebih 7.000. Saat ini memasuki bulan Ramadan 1-15 itu penumpang rata-rata di bawah 2.500. Artinya ada penurunan ketika itu? Ada penurunan. Itu memang tren ya, dari tahun ke tahun itu memang tren. Tapi nanti ini meningkat lagi ini sudah di atas 2.500. Mungkin nanti sampai lebaran pun akan terus meningkat. Nah kita prediksi memang nanti peningkatan untuk penumpang berangkat ya tahun 2022 itu penumpang berangkat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!